Artis Amar Zoni meminta maaf kepada istri dan keluarganya dengan berurai air mata. Pasalnya, ia kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba. Saya minta maaf kepada semua orang yang sudah saya kecewakan. Dia terisak-isak saat dia berjuang untuk menemukan keberanian untuk mengakui bahwa dia salah. Apalagi Amar Zoni dikenal dengan karya-karyanya yang mendapat berbagai pujian. Saya tidak takut untuk mengakui bahwa saya salah. Biarlah ini menjadi contoh bagi semua teman-teman di komunitas dan selebritas. Amar Zoni juga mengucapkan terima kasih kepada Polri yang berhasil mengungkap kejahatan yang dilakukannya. Dengan cara ini, polisi juga dapat berperan dalam mengurangi peredaran narkoba. Saya berharap perdagangan narkoba segera berhenti dan tidak ada lagi korban seperti saya. Sebelumnya, artis Amar Zoni ditangkap polisi atas dugaan penyalahgunaan narkoba di rumahnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dalam penangkapan tersebut, polisi mengita lebih dari 1 gram sabu. Selain itu, dua asisten Amar Zoni yang diketahui berinisial RH dan M juga ditangkap di rumahnya.